Halo teman-teman, nama saya Samuel Malik. Saya akan membahas tutorial bass di lagu Kuasamu Pengharapanku, album Mighty, yang di SuperShip yang keempat. Yuk kita mulai. Pertama kita akan bahas mengenai intronya terlebih dahulu, di mana intro ini terdiri dari chord bemol, D, F, C, A, dan kembali ke bemol. Kira-kira kalau dimainin seperti berikut. Nah kalau dimainin bareng musik kira-kira seperti ini. Yuk kita lanjut ke part 2. Part 2 ini di bagian verse, di mana bagian verse ini saya memetik dua nada sekaligus, yaitu dimulai dari bemol dan D, kemudian D dan F, kemudian F dan A, lalu C dan E. Kalau dimainin kira-kira seperti ini. Nah, sebelum ke D dan F, saya ada memetik C dan E sebagai jembatan menuju D dan F. kemudian F dan A, kemudian F dan A, kemudian C dan E. Kemudian sebelum balik lagi ke bemol dan D, kita mampir dulu D, A, dan F. Sebagai jembatan ke bemol dan D. kira-kira kalau dimainin begini. Nah, kalau sama musik kira-kira begini. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu, di setiap waktu ku tahu kau pedulikan, suruh hidupku, musim kan terus berganti. Lanjut ke part 3. Part 3 ini di bagian ref, di mana ref ini terdiri dari chord F, C, G, A, dan B-mol. Nah, di bagian ref ini ada jembatan juga. Sebelum ke C, saya ada neken A dulu, ada chord A dulu. Jadi kira-kira kalau dimainin begini. Sama, sebelum ke G, ada jembatan ke D juga. Kalau dimainin bareng musik, kira-kira seperti ini. Yuk, kita masuk ke part keempat, yaitu part interlude, di mana interlude ini terdiri dari 4 chord saja, sebenarnya yaitu B-mol, T, Ki, dan C. Namun, mendengar circle ini, saya membuat bass line. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau sama musik, kira-kira seperti ini. Yuk, lanjut ke part terakhir, yaitu part outro. Nah, sebelum ke part outro, kita ke ref terakhir dulu, di mana ref ini sebenarnya chord-nya sama, circle-nya yaitu F, C, G, dan B-mol, namun ritem-nya berbeda. Nah, part ref terakhir ini akan saya mainkan di akhir video, sekarang kita bahas mengenai part outro-nya saja ya. part outro ini terdiri dari 2 chord saja, yaitu F dan B-mol. Dengan ritem seperti ini. Lalu, di bagian outro ini, saya ada menambahkan leak, di mana leak ini sederhana, pentatonik saja sebenarnya. Kira-kira seperti ini. Baru, ke B-mol lagi. Nah, kalau dimainin bareng musik, kira-kira seperti ini. Begitu sempurna kasih-Mu, bawa ku melanggar dengan kuat tangan-Mu. Kuasamu, menghidupkan-Mu, mengharapanku. Nah, 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 nah. Sempurna kasih-Mu, bawa ku melanggar dengan kuat tangan-Mu. Kau melanggar dengan kuat tangan-Mu. Kuasamu, menghidupanku. Kau melanggar dengan kuat tangan-Mu. Demikian tutorial bas di lagu Kuasamu Pengharapanku. Saya berdoa, semoga dengan tutorial ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua yang ingin belajar bas di lagu Kuasamu Pengharapanku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.